Intro Halo teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan dan menjawab soal nomor 7. Pertanyaannya adalah, suatu senyawa mempunyai lambang H2O dan NH3. Nama senyawa tersebut adalah, A. Air dan nitrida, B. Air dan cuka, C. Cuka dan amonia, serta D. Air dan amonia. Nah, untuk mengerjakan ini, kita bisa menguraikan deskripsi senyawa yang terdapat pada pilihan jawaban soal. Nah, yang pertama ada air. Apa sih air itu? Air adalah senyawa dengan rumus H2O yang tersusun atas 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada 1 atom oksigen. Jadi, seperti ini. Ada air atau H2O, dia tersusun atas 2 atom hidrogen dan terikat secara kovalen dengan 1 atom oksigen. Kemudian, yang kedua ada nitrit atau NO2 negatif 1 adalah ion-ion anorganik alami yang merupakan bagian dari siklus nitrogen. Jadi, nitrit ini biasanya kita temui pada siklus nitrogen. Nah, kemudian yang ketiga ada asam asetat, asam cuka atau rumus kimianya ada CH3COOH. Merupakan senyawa dengan berbentuk cair, kemudian dia juga tidak berwarna, tidak berbau, yang menyingat, kemudian memiliki rasa asam dan larut di dalam air, alkohol, glicerol, serta larut juga di dalam ether. Kemudian, yang keempat adalah amonia atau NH3, di mana amonia ini merupakan salah satu indikator pencemaran udara pada bentuk kebauan. Jadi, pencemaran udara bisa kita ketahui dengan rasa bau yang menyengat misalnya. Jadi, amonia ini bisa kita ketahui ketika kita mengalami satu kebauan yang berbau tajam seperti itu. Nah, berdasarkan deskripsi yang sudah kita jelaskan, dapat diketahui bahwa senyawa yang memiliki lambang H2O dan juga NH3 adalah air serta amonia. Sekali lagi, senyawa dengan lambang H2O dan NH3 adalah air dan amonia. Dan itu terdapat pada pilihan jawaban D. Jadi, jawaban yang tepat adalah jawaban D, air dan amonia. Demikian, terima kasih. Selamat belajar, Sobat Brindley. Salam edukasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!